Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau melanjutkan kajian kitab tawhid yang insyaallah akan dibimbing langsung oleh Ustadz Muhammad Riyasin. Kita sampai pada bab macam-macam sihir ya, Ustadz. Betul, enggak. Langsung saja, Tafadol Ustadz Yassin untuk bisa langsung memulainya. Baik, Yassinullah ya, Ron. Sebelumnya, mohon maaf, suara saya sudah jelas siapa masih terputus-putus. Alhamdulillah sudah jelas, Ustadz. Ah, ini putus-putus, Ustadz. Sudah jelas, Alhamdulillah. Akhirnya terputus-putus, ya masih? Iya, Ustadz. Kadang masih terputus-putus. Terputus. Yang pas sinyalnya, ya. Sebentar, ya. Ya, ya. Oke. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Ini lebih jelas Alhamdulillah Cari-cari tepat yang sinyalnya kuat Kita langsung mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala ahlihi wa ashabihi wa muwala Wa la hawla wa la quwata illa billah Wa la hawla wa la quwata illa billah Wa la hawla wa la quwata illa billah Sebelumnya kita doakan Untuk Ustaz Duna Ustaz Muhammad Ramdani Yang baru nyampe Ahlan wassalam Pemerhaban di budumikum Umrahmaqbullah 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 Amin ya Rabbul Alamin Para jamaah Rahmanirrahim wa mawala wa la quwata illa billah Bagaimana biasanya kita mengkaji barang-barang kitab tawhid Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Insya Allah bisa dibantu sama Ahi Agus Untuk kita sama-sama melihat modulnya Judulnya Macam-macam sihir Bentar Ustaz Masih saya Baik Para jamaah yang di rumah Ada kitabnya Kitab tawhid Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Amin bisa dibuka Bab 25 Macam-macam sihir Yang lalu Kita telah membahas Tentang hukum sihir Sekarang kita melanjutkan Kemacam-macam sihir Sambil menunggu Ahi Agus Untuk Menampilkan modulnya Sejenak kita Murojah Mengulang Mengingat Mengingat Apa yang sudah kita bahas Pada pertemuan yang lalu Bahwasannya Sihir itu Secara hukum Bisa kufrun Batal Islamnya Atau Fuskun Kepasikan Yang tidak Sampai Membatalkan Islaman Bagaimana yang kufrun Yang membatalkan Islaman Yaitu Sihir Yang Tata caranya Atau Cara kerjanya Dengan Melibatkan Setan Alias Kerjasama Dengan Setan Maka ini Sihir Yang hukumnya Kufrun Membatalkan Islaman Seseorang Adapun Yang Fuskun Yang kategorinya Pasik Tidak Sampai Kepada Kekufuran Atau Pembatalan Islaman Yaitu Sihir Yang tidak Dilakukan Dengan Kerjasama Setan Terus Sihir yang Bagaimana Sihir Yang dengan Ramuan Misalnya Yang Dengan Minuman Yang Dengan Jamu-jamuan Yang Dampaknya Tidak Langsung Terlihat Seketika Tetapi Dampaknya Terlihatnya Perlahan 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 Tiba-tiba Terjadi Memborot Pada Sasarannya Kan Kita Sudah Mengetahui Bahwasannya Pengertian Sihir Apa Pengertian Sihir Itu Apa Sudah Kita Bahas Pengertian Sihir Adalah Suatu Tindakan Yang Menghasilkan Suatu Akibat Yang Sangat Lembut Yang Sangat Halus Nah Ini Yang Tadi Kita Sebutkan Secara Hukum Ada Dua Macam Ada Kufrun Dan Ada Huskun Yang Kerjasama Dengan Setan Kemudian Sasarannya Tiba-tiba Perutnya Bedi Di Dalamnya Ada Pancinya Gimana Kalau bisa Seperti Itu Itu Penasihir Namanya Si pelakunya Kerjasama Dengan Setan Maka Tidak Tidak Terasa Ada Dampak Yang Membahayakan Pada Objek Sasaran Itu Kapil Ufrun Pembataran Selamat Tetapi Yang Dengan Jamu-jamuan Ramu-ramuan Padahal Jamu-jamu Obat-obat Semacamnya Yang Disuguhkan Untuk Dikonsumsi Kemudian Mendapatkan Dampak Yang Membahayakan Tetapi Tidak Tidak Langsung Seketika Pelan-pelan Pelan-pelan Tambah Lemes Tambah Lemes Tambah Lemes Pelan-pelan Pelan-pelan Tambah Kurus Tambah Kurus Tambah Kurus Pelan-pelan Tambah Sakit Nah Itu Itu juga Sigur Tapi kan Tidak Kerjasama Dengan Setan Iya Dengan Memakai Jamu-jamuan Dan Dapatnya Sangat Lebut Itu Puskot Baik Itu Sekedar Murugah Pada Pertemuan Yang Lalu Kita Sudah Bahas Secara Hukum Ada Pusuk Yang Tidak Sampai Membatalan Keselamat Ada Kufrun Sampai Membatalan Keselamat Baik Sekarang Kita Memulai Macam-macam Sihir Kita Lihat Pada Layar Yang Sudah Ditampilkan Oleh Aruna Agus Kita Baca Imam Ahmad Meriwayatkan Telah Dituturkan Kepada Kami Oleh Muhammad Bin Ja'far Dari Awf Dari Hayyan Bin Al-Ala Dari Koton Bin Qobisoh Dari Bapaknya Yaitu Qobisoh Bahwa Ia Mendengar Nabi Sallallahu Bersabda Ini Hadis Sahabat Tukobisoh Radiyallahu An Bahwasannya Dia Mendengar Nabi Sallallahu Sallallahu Inna Al-Iyafah Wat Torqu Wat Tiarota Minal Jipti Nabi Sallallahu Sallallahu Bersabda Yang Maknanya Sesungguhnya Iyafah Torak Dan Tiarah Termasuk Jipet Awf Mentafsiri Hadis ini Dengan Menjelaskan Iyafah Itu Meramal Nasib Dengan Menerbangkan Burung Jadi Seseorang Mau Dijelaskan Nasibnya Nanti Bagaimana Bagaimana Nasibnya Kedepannya Setelah Menjalin rumah tangga Bagaimana Nasibnya Nanti Ketika Sudah Punya Anak Nanti Gimana Jadi Meramal Suatu Nasib Tetapi Dengan Cara Menerbangkan Burung Itu Namanya Iyafah Kalau Torak Apa Kalau Torak Itu Sama Meramal Nasib Tapi Dengan Cara Membuat Garis-garis Di atas Tanah Sama-sama Meramal Nasib Kalau Iyafah Dengan Menerbangkan Burung Kalau Torak Dengan Membuat Garis-garis Di atas Tanah Kemudian Di Pelajari Ini Nanti Nasibnya Bagaimana Bagaimana Dan Bagaimana Itu Namanya Torak Kemudian Pengertian Jibet Al-Hasan Mengatakan Yang dimaksud Adalah Suara Setan Dan Jibet Juga Sebuah Istilah Yang Maksudnya Adalah Sihir Jadi Sebagaimana Tema Yang Kita Angkat Malam Ini Yaitu Macam-macam Sihir Dari Hari Sini Kita Menjadi Tahu Jenisnya Berupa Iyafah Kemudian Torak Kemuanya Bagian Dari Jibet Semua Bagian Dari Sihir Semua Bagian Dari Jibet Semua Bagian Dari Sihir Para Jemaah Rahimah Rahimah Jadi Dari Hari Sini Diketahui Ada Berapa Macam Sihir Ada Tiga Iyafah Ramal Nasib Dengan Menerbangkan Burung Torak Juga Ramal Nasib Dengan Cara Bikin-bikin Garis Di Atas Tanah Kemudian Tiaroh Adalah Tatoyur Tatoyur itu Apa? Kita semua sudah Mengetahui Tatoyur itu Menyandarkan Kesialan Kepada Benda-benda Yang ada Di Sekitar Itu Tatoyur Awalnya Tatoyur Itu Menyandarkan Kesialan Dengan Melihat Burung Itu Awalnya Ya Ada Burung Ini Alamat Apa Ya Ada Burung Ini Alamat Apa Pokoknya Disa Menyandarkan Kepada Burung Untuk Menyatakan Nasib Sial Ya Burungnya Kekiri Ya Burungnya Apa Itu Namanya Tatoyur Tetapi Kemudian Pengertian Tatoyur Mengalami Generalisasi Makna Palebaran Makna Jadi Menyandarkan Nasib Sial Kepada Benda-benda Apapun Yang ada di Sekitar Tidak Saja Kepada Burung Termasuk Misalnya Mau Pergi Kemudian Kejatuhan Tai Cecak Ya Tanda Sial Ini Tidak Jadi Berangkat Atau Kemudian Misalnya Mau Membuka Usaha Begitu Dia Lagi Proses Membuka Usaha Ketika Dia Naik Sebeda Motor Jalan Lampu Merah Kemudian Jalan Lagi Lampu Merah Lampu Merah Terus Terus Ini Alamat Sial Itu Kategorinya Itu Dari Kategori Tatayur Itu Kategori Tatayur Maka Ini Juga Perkara Yang Bagian Dari Pembahasan Ini Macam-macam Sihir Macam-macam Sihir Kita pahami Lagi Sihir Itu Apa Sihir Itu Sesuatu Akibat Yang Sangat Lembut Sangat Halus Sangat Lembut Sangat Halus Maka Apa Kaitannya Lampu Merah Kemudian Dengan Kesialan Apa Kaitannya Kejauh Kejatuhan Taya Cecak Dengan Kesialan Ya Nggak Ada Nggak Ada Tapi Kalau Dikaitkan Maka Itu Sesuatu Yang Yang Akibatnya Lembut Sekali Tidak 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 Secara Kasat Mata Kayak orang Dipukul Kemudian Kena Pukulan Orang Ditonjok Kemudian Kena Tonjokan Itu kan Kasat Mata Dan Jelas Gambla Nah Kalau Sihir Itu bukan Begitu Lembut Halus Jadi Perkara-perkara Yang Lembut Halus Kayak Nggak Logis Dengan Suatu Sebabnya Suatu Akibatnya Kalau Dilihat Kayak Tidak Logis Dengan Sebabnya Kayak Nggak Nyambung Akibat Dengan Sebab Nah Itu Sangat Halus Disebut Dengan Sihir Baik Kemudian Yang Berikutnya Kita Bacakan Ibn Abbas Menuturkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Panik Tabasa Syu'badan Minan Nujum Pakot Iqtabasa Syu'badan Minas Sihri Zada Ma Zada Kita Bacakan Terjemahnya Barang Siapa Mempelajari Sebagian Dari Ilmu Perbintangan Sesungguhnya Dia Telah Mempelajari Bagian Dari Ilmu Sihir Semakin Bertambah Orang Mempelajarinya Maka Semakin Bertambah Pula Dosanya Hadis Riwayat Abu Dawud Dan Ismatnya Sahih Ini Hadis Ibn Abbas Dikeluarkan Oleh Abu Dawud Apa Makna Dari Hadis Ini Mempelajari Perbintangan Itu Bagian Dari Sihir Kenapa Begitu Yang Bersebut Nabi Mempelajari Perbintangan Itu Bagian Dari Sihir Kenapa Karena Tidak Ada Kaitannya Perbintangan Dengan Yang Seseorang Menyandarkannya Untuk Masih Yang Seseorang Menyandarkannya Untuk Masa Depan Yang Seseorang Menyandarnya Dengan Suatu Kejadian Kejadian Yang Ada Di Bumi Tidak Ada Kaitannya Maka Itu Bagian Dari Sihir Kita Sudah Mengetahui Allah Menciptakan Bintang Untuk Apa Untuk Tiga Fungsi Allah Menciptakan Bintang Untuk Tiga Fungsi Yang Pertama Zinatan Lisama Untuk Perhiasan Langit Yang Kedua Perujuman Bishayatin Untuk Pelepar Setan Setan Yang Mau Mencuri Berita Dari Langit Dilepari Dengan Bintang Sehingga Tidak Bisa Mencuri Lagi Kalau Dahulu Sebelum Nabi Sallallahu Assalam Dihutus Setan Kolak Balik Lalu Asa Mencuri Berita Dari Langit Mendengar Apa Yang Diperbincangkan Oleh Malaikat Setelah Nabi Dutus Tidak Bisa Lagi Dimana Bintang Allah Ciptakan Untuk Melepar Mereka Melepar Setan Setan Perujuman Lisyayatin Ini Fungsi Yang Kedua Fungsi Yang Ketiga Bintang Adalah Suatu Tanda Yang Orang Bisa Mengetahui Arah Di Tengah Hutan Mana Utaranya Mana Selatannya Mana Baratnya Mana Timurnya Itu Bisa Diketahui dengan Melihat Perbintangan Oh Ada Bintang Ini Berarti Utara Kesini Oh Ada Bintang Ini Ini Ujungnya Menunjukkan Selatan Kalau Sekarang Mungkin Sudah Candi Dengan Kompas Tidak Perlu Melihat Tanda Tanda Bintang Ada Bintang Apa Bintang Apa Menunjukkan Arah Apa Terlapas Sudah Ada Kompas Zaman Sekarang Yang Jelas Allah Menyatakan Fungsi Bintang Yang Ketiga Adalah Untuk Mengetahui Arah Kalau Orang Menyandarkan Bintang Untuk Tiga Perkara Ini Atau Mengatakan Bintang Untuk Tiga Perkara Ini Maka Benar Tetapi Menyandarkan Bintang Untuk Hal-hal Yang Diluar Tiga Hal Ini Maka Itu Kesirikan Semakin Dia Mempelajarinya Semakin Mempelajarinya Semakin Mempelajarinya Maka Semakin Mengambil Dosa Semakin Mengambil Dosa Semakin Mengambil Dosa Karena Menyangkut Pautkan Bintang Dengan Perkara-perkara Yang Tidak Ada Kaitannya Misalnya Ini Rujan Oh Pantas Saja Ini Ada Bintang Ini Makanya Rujan Nah Kayak Gitu Gak Ada Kaitan Dan Dikait Kaitkan Dan Dikait Kaitkan Sekarang Hujan Ini Adalah Suatu Akibat Dari Adanya Sebab Yang Berupa Munculnya Bintang Ini Maka Itu Adalah Sihir Bagian Dari Sihir Dikatakan Bagian Dari Sihir Dari Sisi Dari Sisi Suatu Akibat Yang Dilihat Sangat Lembut Sangat Halus Dan Kalau Dilihat Tidak Ada Kaitannya Dengan Sebabnya Dan Untuk Contoh-contoh Ini Memang Tidak Ada Kaitannya Dengan Sebab Kalau Sihir Yang Sesungguhnya Kan Ada Kaitannya Seperti Orang Tiba-tiba Geletak Tambah Lemes Tambah Sakit Setelah Sekarang Bulan Tiba-tiba Tidak Bisa Jalan Itu Memang Dikasih Ramuan Oleh Orang Yang Nakal Biar Biar Dia Celaka Dengan Pelan Pelan Itu Sihir Yang Sebab Akibatnya Sangat Lembut Sangat Halus Nah Ada Pun Yang Sekarang Kita Bahas Dikatakan Bagian Dari Sihir Karena Mengaitkan Suatu Akibat Dengan Suatu Sebab Yang Sesungguhnya Tidak Ada Kaitannya Jadi Dari Sisi Halusnya Akibat Padahal Tidak Ada Kaitannya Dengan Sebab Halusnya Akibat Yang Dikait Kaitkan Dengan Suatu Sebab Yang Sesungguhnya Tidak Ada Kaitannya Ini Bagian Dari Sihir Kemudian Wah Kalau Ada Bintang Apa Bintang Apa Kemudian Dikaitkan Dengan Suatu Kejadian Kejadian Di Buka Bumi Tidak Ada Kaitannya Itu Bagian Dari Sihir Semakin Orang Mengkaitkan Dengan Perkara Perkara Apapun Maka Semakin Jauh Sihirnya Semakin Besar Dosanya Ingat Ingat Sekali Lagi Perkitaran Diciptakan Hanya Untuk Tiga Baca Saja Kemudian Yang Berikutnya Kita Bacakan Di Bawahnya Anasai Meriwayatkan Hadis Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Barang Siapa Yang Membuat Suatu Puhulan Puhulan Itu Puhul Puhul Itu Puhul Puhul Itu Selajam Benang Di Iket Namanya Puhul Jadi Iketan 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 Tali Iketan Iketan Benang Membentuk Glodong Itu Namanya Puhul Kemudian Dia Meniup Padanya Sebagaimana Yang Dilakukan oleh Tukang Sihir Maka Dia Telah Melakukan Sihir Dan Barang Siapa Yang Melakukan Sihir Maka Dia Telah Berbuat Sihir Dan Barang Siapa Menggantungkan Suatu Benda Atau Jimat Maka Dia Diserahkan Kepadanya Tidak Mendapat Pertolongan Allah Itu Maksudnya Para Jamah As-Sahbul Hijrah Rahimani Warahimakumullah Nah Sekarang Hadis An-Nasai Ini Menjelaskan Kepada Kita Tentang Macam Sihir Yang Lain Berupa Apa Puhulan Puhulan Jadi Benang Yang Di Ikat Kemudian Ditiyup Nah Di antara Praktek Tukang Sihir Kan Seperti Itu Misalnya Boneka Boneka Ini Adalah Siapa Yang Dijadikan Sasarannya Kemudian Berjasama Dengan Setan Dengan Diket 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 Jadi Buhulan Ditiyup Diket Nah Itu Dia telah Berbuat Sihir Berarti Diantara Sihir Adalah Ukdah Ukdah Buhulan Iketan Iketan Benang Jadi Sudah Ada Beberapa Macam Ada Iyafah Ada Torkun Ada Tatoyur Kemudian Ada Anujum Mengkaitkan Perbintangan Dengan Keadaan Keadaan Tertentu Di muka Bumi Kemudian Sekarang Ukdah Ukdah Ini Juga Jenis Sihir Ini Juga Jenis Sihir Kemudian Yang Berikutnya Kita Bacakan Hadis Dari Ibn Masud Radiyallahu'an Rasulullah Sallallahu Alih Assalam Bersabda Alahal Unabbi'ukum Mal'ubbah Iya Annamimah Al-Qawlah Bainan Nas Maukah Kamu Aku Beritahu Apakah Allah Itu Jadi Nabi Bertanya Nabi Menyampaikan Statement Dalam Bentuk Pertanyaan Dulu Mau Nggak Kalian Tak Kasih Tahu Apa Itu Allah Kemudian Setelah Itu Dia Menjawab Sendiri Iya Annamimah Yang Dimaksud Adalah Annamimah Mengadu Domba Al-Qawlah Bainan Nas Yaitu Banyak Membicarakan Kegurukan Dan Menghasut Di Antara Orang Orang Jadi Allah Adalah Bentuk Sihir Doa Itu Apa Mengadu Domba Loh Bagaimana Ya Annamimah Ngomong Kesana Begini Ngomong Kesini Begini Akhirnya Keduanya Ribut Tidak Domba Ngomong Kepihak A Begini Ngomong Kepihak B Begini Akhirnya Keduanya Benturan Ribut Jadi Itu Bagian Dari Sihir Loh Sihir Apa Ini Ya Kan Kita Sudah Tahu Sihir Ada Dua Macam Kufrun Dan Fuskun Kufrun Membatalkan Keselaman Fuskun Tidak Sampai Membatalkan Keselaman Nah Ini Abah Adalah Tidak Sampai Membatalkan Keselaman Jadi Suatu Akibat Yang Dimunculkan Perlahan Lahan Lahan Akhirnya Kedua Pihak Jadi Bertengkar Ngomong Kepihak Sana Gini 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 Ngomong Kepihak Sini Gini Gini Kemudian Pelan Pelan Keduanya Jadi Berantem Ngomong Kepihak Sana Begini Dan Begono Ngomong Kepihak Sini Begono Dan Begini Kemudian Yang terjadi Bagaimana Berita ini Menjalar 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 Jadi Besar Akhirnya Keduanya Berantem Jadi Sihir Dari Sisi Apa Sihir Dari Sisi Akibatnya Itu Halus Pelan Pelan Tidak Sebagai Ada Akibat Yang Pelan 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 Jadi Abol Yaitu Membuat Huruhara Di Tengah Tengah Manusia Dengan Mengadu Domba Namimah Ngomong Sana Begini Ngomong Situ Begono Akhirnya Kedua Pihak Jadi Ribut Ini Jenis Sihir Apakah Jenis Sihir Ini Membatalan Keselaman Tidak Tadi Sudah Kita Sampai Di awal Ini Kategorinya Fusgun Kepasikan Dan dosa Besar Memang Tidak Sampai Membatalan Keselaman Tapi Dosa Besar Karena Dampaknya Luar Biasa Sekali Orang Bisa Bunuh Membunuh Orang Bisa Dicerai Beraikan Akhirnya Terjadi Peperangan Dan Semacamnya Nah Kemudian Yang Berikutnya Ibnu Umar Radiyallahu'an Ibnu Umar Radiyallahu'an Menuturkan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Inna Minal Bayani Lassihra Sesungguhnya Di antara Bayan Bayan itu Penjelasan Sesungguhnya Di antara Penjelasan Itu Ada Yang Merupakan Sihir Hah Bagaimana Ini Penjelasan Kok Bisa Merupakan Sihir Kan Kita Suka-suka Menjelaskan Guru Jelasin Ustadz Jelasin Kita Orang tua Jelasin Kepada Anak Jadi Di antara Penjelasan Penjelasan Yang Ada Dari Perkatan Perkatannya Manusia Itu Ada Yang Merupakan Sihir Iya Kok Begitu Nabi Bersabda Demikian Baik Sekarang Kita Fahami Apa Itu Sihir Apa Itu Sihir Sihir Adalah Suatu Akibat Yang Ditimbulkan Sangat Halus Sangat Lembut Tidak Langsung Kes Pelan 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 Dari Suatu Sebab Yang 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 Diwujudkan Dalam 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 Orang Menjelaskan Orang Menjelaskan Karena Retorikanya Bagus Pemilihan Kata Katanya Tepat Kemudian Mudah Dicerna Kemudian Dengan Intonasi Yang Menarik Naik Turunnya Sangat Memikat Si orang Tidak Mungkin Ngantuk Dia Sudah Menjelaskan Dua Jam Padahal Tapi Dirasakannya Oh Kok Baru Sebentar Sekali Padahal Dua Jam Nah Ini Namanya Sihir Kenapa Orangnya Tersihir Nah Kan Begitu Dalam Bahasa Kita Orangnya Tersihir Padahal Disampaikan Dijelaskan Dua jam Tapi Dirasakannya Sebentar Sekali Tidak Terasakan Tidak Terasakan Berarti Sihir Nah Ini Baik Apa Enggak Yang kita Contohkan Yang baik Kok Baik Ya Ya Karena Caramah Penjelasan Pelajaran Tau Sia Mo'id Hasana Kemudian Disampaikan Dengan retorika Yang bagus Sehingga Mereka Menerima Dan Tidak Merasa Lelah Merasa Lelah Tidak Merasa Lelah Tidak Merasa Ngatuh Kan Kebaikan Oh Kebaikan Jelas Oh Dikatakan Sihir Berarti Sihir Secara Bahasa Gak 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 Sihir Yang Di dalam Baku Ini Yang Bagaimana Ya Penjelasan Sifatnya Dosa Penjelasan Sifatnya Maksiat Penjelasan Sifatnya Kemukaran Orang Dijelaskan Tersihir Akhirnya Membenarkannya Padahal itu Perkara Kebatilan Padahal itu Sudah jelas Agama yang Benar adalah Agama Islam Selain Islam Gak ada yang Benar Tetapi Dia dengan Retorika yang Sangat Bagus Sekali Dengan Pemilihan Kata-kata Kemudian Diambil Contoh-contoh Yang Sakanakan Itu Faktanya Yang Sakanakan Klop Dengan Al-Quran Yang Sakanakan Klop Dengan Al-Quran Sakanakan Al-Quran Membenarkannya Oh iya Semua Agama Benar Nah Itu berarti Sihir Itu berarti Sihir Sihir Beneran Bukan Sihir Cara Bahasa Yang Tadi Orang Diceramai Orang Dinasihati Orang Dikasimu 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 Dan terpengaruh Padahal Disampilkan Dua Jum Terasat Baru Sebentar Itu Sihir Cara Bahasa Sihir Beneran Yang Merupakan Dosa Tetapi Tidak Sampai Membatalkan Keselamatan Kenapa Tidak Sampai Membatalkan Keselaman Ya Karena Tidak Kerjasama Dengan Setan Murni Pengelolaan Bahasa Murni Pengelolaan Susunan Kata-kata Kalimat Sehingga Kemudian Menyihir Audiens Baik Sebenarnya Kalau kita Bicara Masalah Bayan Bayan Itu Kan Ada Dua Yang pertama Bayan Wajib Menjelaskan Sifatnya Wajib Misalnya Orang Kelaparan Orang Anak Kelaparan Umi Saya Lapar Itu Penjelasan Dirinya Lapar Dan Wajib Dilakukan Kalau Tidak Dilakukan Dia Lapar Dan Tidak Menjelaskan Ibunya Tidak Tahu Akhirnya Bisa Sakit Kemudian Misalnya Seorang Anak Sudah Ngantuk Kemudian Masih Dikasih PR 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 Maksudnya Ngerjain PR Oleh ibunya Ngerjain PR Dia Diem Tau Jangan Diem Tau Dia Harus Menjelaskan Harus Bayan Dan Dokumnya Wajib Sudah Ngantuk Biar Umi Tau Sehingga Disuruh Istirahat Dulu Ini Bayan Yang Wajib Ini Bayan Yang Wajib Nah Bayan Satunya Lagi Sesungguhnya Adalah Retorika Maka Bisa Baik Dan Bisa Buruk Kalau Digunakan Untuk Kebaikan Ya Jadinya Baik Tetapi Itu Sihir Secara Bahasa Kalau Digunakan Untuk Keburukan Ya Jadinya Buruk Dan Itu Sihir Beneran Duma Tidak Merupakan Sihir Yang Membatalan Islam Tapi Sihir Fuskun Karena Digunakan Untuk Kejahatan Kejahatan Sehingga Orang Terkesima Orang Menerima Penjelasan Sehingga Sebenarnya Batil Tetapi Disimpulkan Hak Nah Itu Sihir Baik Selesai Untuk Materi Macam-macam Sihir Coba kita Sekarang lihat Kandungan Bapak ini Ini kan Meroncaya Saja Ada Berapa Poin Ada 6 Poin Ayo Kita Meroncaya Bareng Bareng Kandungan Babi Yang Pertama Di Antara Macam Sihir Atau Jibet Adalah Iyafah Taurak Dan Piyaroh Ayo Masing-masing Kita Mudakaroh Menyebutkan Di tempat Masing-masing Apa Iyafah Masingat Ya Meramal Nasib Dengan Menyandarkan Kepada Guru Apa Torak Meramal Nasib Dengan Cara Membikin Garis-garis Di atas Tanah Tentu Tidak Semua orang Bikin Garis Di atas Tanah Dikatakan Torak Sihir Enggak Ya Kadang-kadang Ada orang Bikin Garis Memang Sedang Membikin Batasan Untuk Dipasang Petok Di sawah Misalnya Atau Di pekarangan Mau dipasang Petok Atau Mau dibikin Pondasi Kan bikin Garis Dulu Ya Bukan Torak Torak Itu Apa Namanya Bikin Garis-garis Kemudian Diperhatikan Dicermati Kemudian Disampaikan Oh Berarti Nasibnya Begini Jadi Nasib Disadarkan Kepada Membikin Garis-garis Itu Kesyurikan Dan Kategorinya Adalah Sihir Kemudian Tiaroh Apa Tiaroh Tatoyur Tatoyur Menyadarkan Nasib Sial Kepada Benda-benda Yang ada Di Sekitarnya Awalnya Orang-orang Arab Menyadarkannya Kepada burung Menyadarkan Nasib Sial Kepada burung Tetapi Kemudian Makna Tiaroh Tatoyur Tidak Saja Penyadaran Kepada burung Tetapi Kepada Benda Apapun Sebagai Indikasi Kesiawan Maka Disebut Tatoyur Sekarang yang Kedua Ayo Semuanya Mudakaroh Yang Kedua Pengertian Iyafah Dan Torak Ya Sudah Tadi Iyafah Meramal Nasib Dengan Menyadarkan Kepada burung Torak Meramal Nasib Dengan Menggaris-garis Pada tanah Sekarang yang Tiga Ilmu Nujum Termasuk Salah satu Jenis sihir Gimana Tadi Mudakarohnya Gimana Tadi Pembahasannya Ilmu Nujum Termasuk Salah satu Jenis sihir Padahal Kan Kita Disuruh Mempelajari Perbintangan Betul Disuruh Mempelajari Perbintangan Betul Kaitannya Dengan Apa Mempelajari Perbintangan Yang Kaitannya Dengan Tiga Perkara Tadi Yang Pertama Jelas Maksinya Untuk Zinatan Disamar Perhiasan Langit Yang Kedua Mempelajari Arah Mana Utara Mana Selatan Dan Seterusnya Kemudian Yang Ketiga Adalah Pelontar Syetan Jadi Yang dimaksud Mempelajari Mempelajari Arah Silahkan Mempelajari Perbintangan Diperhatikan Ciri-cirinya Untuk Menteri Arah Silahkan Itu Diperintahkan Karena Termasuk Salah 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 Tiga Fungsi Allah Menciptakan Perbintangan Termasuk Perbintangan Mempelajari Sahirnya Jalannya Seperti Bulan Berjalan Melalui 28 Pos Kemudian Dipelajari Dihitung Lahirlah Ilmu Astronomi Atau Ilmu Falak Ilmu Hisap Maka Kalender Sekarang 1445 Padahal Belum datang 1446 Tapi sudah Bisa Dibikin Kalendernya Termasuk Kalau ada Gerhana Bulan Tanggal Berapa Saja Ada Gerhana Bulan Harinya Apa Saja Kemudian Mana Negara Mengalami Gerhana Bulan Petal Gerhana Bulan Sebagian Sekarang Sudah Bisa Ditulis Di kalender Sudah Bisa Kemudian Terjadilah Sebagaimana Yang Telah Ditulis Sekarang Kenapa Karena Perjalanannya Bintang Dalam hal ini Bulan Bisa Dihitung Itu Tidak Apa-apa Emang Diperintahkan Tetapi Selain Untuk Tiga Fungsi Ini Kategorinya Sihir Sekarang Yang Keempat Membuat Buhulan Dengan Tiupkan Kepadanya Termasuk Sihir Jadi Itu Perbuatan Perbuatan Tukang Sihir Memang Dengan Cara Seperti Itu Dengan Cara Seperti Itu Makanya Kita Sampaikan Hati-hati Jangan Jangan Sembarang Memberikan Foto Kepada Siapa Hati-hati Khawatirnya Dia Bukan Orang Yang Bagus Kemudian Dijadikan Media Untuk Disihir Diikat-ikat Dengan Tali Kemudian Ditium-tium Ya Tidak Tau Kita Caranya Gimana Kita Tidak Tau Dan Tidak Perlu Tau Gitu Ya Diantara Cara Dilakukan Tukang Sihir Ngikat-ngikat Dengan Tali-tali Kemudian Ditium-tium Jangan Sembarang Ngasih Foto Atau Jangan Suka-suka Selfie Dibagi-bagi Di Facebook Dan yang Lainnya Khawatirnya Kemudian Nanti Diprint Oleh Orang Yang Nakal Kemudian Dijadikan Media Untuk Sihir Dengan Cara Di Di Ikat-ikat Dengan Tali Ditium-tium Itu Biasa Dilakukan Oleh Tukang Sihir Maka Bagian Dari Sihir Maka Pukudah Bukulan-bukulan Ikatan-ingatan Itu Bagian Dari Sihir Sekarang Yang Kelima Perbuatan Mengadu Domba Juga Termasuk Sihir Kok Bisa Mengadu Domba Termasuk Sihir Iya Karena Hasil Akibatnya Itu Tadi Bagaimana Akibatnya Lembut Halus Tiba-tiba Bermusuhan Tiba-tiba Bermusuhan Maka Akibat yang Lembut Yang halus Itu disebut Sihir Coba Kira-kira Sihir Di sini Sihir yang Kufur Apa enggak Bukan Kufur Tapi Fuskun Kenapa Bukan Kufurun Karena Tidak Kerjasama Dengan Setan Tidak Kerjasama Dengan Setan Tidak Ada Pengambahan Kepada Setan Tetapi Dengan Perkataan Perkataan Yang Disebarkan Di Tengah-tengah Manusia Mengadu Domba Atau Semacamnya Akhirnya Sesama Warga Jadi Berantem Lembut Akibatnya Lembut Namanya Sihir Yang Kenal Dan Termasuk Sihir Pula Ungkapan Susunan Kata yang Indah Yang disebut Apa tadi Bayan Orang Membuat Kebatilan Seolah-olah Menjadi Kebenaran Dan Kebenaran Seolah-olah Menjadi Kebatilan Itu Sihir Tapi Kalau Bayan Penjelasan Cerama Dan Nasehat Yang Orang Terkesima Dengan Nasehat Yang Terasa Sudah Lama Itu Baik Bukan Sihir Tetapi Kategori Sihir Adalah Ketika Untuk Keburukan Menjelaskan Agar Perkara Hak Dikesankan Batil Perkara Batil Dikesankan Hak Itu Sihir Tetapi Tentunya Apakah Sihir Sihir Kufrun Atau Fuskun Kategorinya Fuskun Kategorinya Fuskun Melalui Perkataan Perkataan Sehingga Orang Terkesima Ini Yang Bisa Kita Bahas Masih Ada Waktu 10 Menit Ada Yang Akan Diskusikan Atau Mungkin Ditanyakan Atau Mungkin Mengoreksi Dari Yang Sudah Kita Bahas Ada Yang Keliru Saya Kembalikan Kepada Ahri Agustian Alhamdulillah 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 Atas Penjelasannya Bagi Jamaah Asal Bulija Jika ada Pertanyaan Bisa disampaikan Di kolom chat Atau Resen Tadi Saya Lihat Bapak Ada yang Res Bapak Saramin Moga Bisa Dianjut Bapak Saramin Mungkin Belum Tadi Sempat Sempat Ini Resen Asal Monggo Bapak Yang Lain Jika Ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Oh Ini Monggo Pak Saramin Bentar Bapak 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 Saramin Sepertinya Live Silahkan Bagi Teman-teman Jika ada Pertanyaan Bisa Resen Atau Menulis Di kolom chat Saya Saya Sedikit Ada Terus Waktu saya Masih kecil Izin Bertanya Waktu Kecil Saya Ada Beberapa Tetangga Menggantung Sesuatu Kota Di Pintu Pintu Rumahnya Itu Termasuk Apa itu Ustaz Itu Namanya Jimat Jadi Benda Yang Disandarin Untuk Bisa Mendatangkan Manfaat Atau Menolak Muborot Itu Namanya Jimat Sirik Apa Tidak Ya Sirik Apa Kaitannya Jimat Dengan Larisnya Dagangan Gak Ada Apa Kaitannya Jimat Dengan Menghindarkan Pencurian Yang Gak Ada Itu Namanya Sirik Kategorinya Sirik Tetapi Untuk Dikatakan Jenis Sihir Apa Bukan Ya Bukan Karena Sihir Itu Adalah Mewujudkan Akibat Yang Lembut Yang Halus Dari Suatu Sebab Itu Ya Dari Suatu Sebab Itu Namanya Sihir Seperti Misalnya Yang Tadi Sudah Kita Bahas Orang Nyediain Minuman Kemudian Dikasih Ramuan Yang Mencelakakan Ramuan Yang Mencelakakan Tetapi Tidak Langsung Diminum Mati Atau Diminum Sakit Enggak Jadi Ini Di Ramu Jamu Ini Minuman Ini Perlahan-lahan Membinasakan Jadi Mungkin Sebulan Kemudian Itu Namanya Sihir Kalau Diminum Mati Ya Bukan Sihir Karena Hasilnya Langsung Sihir Itu Akibat Yang Sangat Legut Akibat Yang Sifatnya Sangat Hadus Jadi Itu Namanya Jiman Sesuatu Yang Disandari Padahal Gak Ada Kaitannya Sedikitpun Berarti Dia Menyerahkan Menyerahkan Keselamatan Atau Kesialan Tidak Kepada Allah Tetapi Kepada Jiman Itu Sihir Baik Jenisnya Bukan Sihir Tetapi Sama-sama Sihir Ini Ada Pertanyaan Ustadz Dari Ibu Heni Candera Sari Untuk Menjaga Dari Kena Sihir Ustadz Dan Sebatas Bagaimana Kita Percaya Memang Ada Sihir Mungkin Pertanyaannya Kiat-kiat Untuk Menjaga Kena Sihir Sihir Yang Terkait Dengan Kerjasama Dengan Setup Yang Orang Nakal Kemudian Ingin Menyasar Ingin Menyasar Kepada Objek Tertentu Dan Kerjasama Dengan Setan Itu Gampang Gampangnya Bagaimana Karena Setan Sesunya Lemah Sekali Yang Menjadikan Setan Jadinya Kuat Karena Kejuan Kita Yang Lemah Setan Menjadi Kuat Tapi Tapi Kalau Misalnya Kita Kuat Kejuan Kita Kuatan Dengan Zikir Pagi Petang Pagi Enggak Lepas Zikir Petang Enggak Lepas Zikir Itu Sudah Selalu Kemudian Terus Membaca Al-Quran Memaksud Kamar Mandi Membaca Doa Keluar Kamar Mandi Baca Doa Memakan Baca Bismillah Setelah Makan Baca Doa Kemudian Kesuatu Tempat Yang Baru Kita Berlindung Kepada Allah Jadi Dengan Bikir Mempar Banyak Bikir Baik Bikir Yang Bukoyat Yang Terikat Yang Tertentu Bikir Pagi Sudah 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 Dan Setelah Adan Memaksud Kamar Mandi Keluar Kamar Mandi Itu Bikir Yang Sudah Ditetapkan Namanya Bukoyat Atau Yang Tidak Bukoyat Bebas Yang penting Kita Berpikir Membaca Al-Quran Dan Yang Lainya Sebanyak Banyak Sebanyak Banyaknya Maka Itu Membentengi Kita Dari Serangan Setan Yang Diajak Kerjasama Oleh Orang Yang Nakal Saya Baru Diceritain Hari Kemarin Hari Kemis Diceritain Ada Seorang Ibu Yang Keluarganya Yang Salah Satu Dari Keluarganya Itu Perutnya Terlihat Gede Kayak Hamil Dibawa Ke Dokter 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 Bila Nggak Ada Apa- Apanya Dokter Bila Nggak Ada Apa- Tetapi Memang Kelihatan Dengan Kasat Mata Itu Besar Kayak Hamil Maka Kita Sampaikan Itu Namanya Kena Sihir Terus Cara Menghilangkannya Gimana Harus Sabar Karena Sudah Kena Harus Sabar Karena Sudah Kena Dan Siap Itu Bertingkat Tingkat Ada Yang Jendralnya Ada Yang Di atas Jendralnya Kan Begitu Ibnu Temiyah Saja Orang Yang Sangat Soleh Ketika Merukiah Orang Yang Terkena Pengaruh Setan Sangat Lama Sekali Harus Bersabar Meskipun Dengan Lama Kemudian Orang Itu Yang Yang Bertanya Kepada Kita Kasih Arahan Agar Menghilangkan Sihir Itu Utamanya Dari Dirinya Sendiri Dari Siapa Dari Orang Terkena Itu Bagaimana Dia Banyak Bikir Banyak Baca Al-Quran Banyak Bikir Banyak Baca Al-Quran Berusaha Berbuat Ketaatan Yang Maksimal Nanti Dengan Izin Allah Kekuatan Setan Lari Hilang Bagaimana Kalau Rukiah Oleh Orang Orang Yang Ada Sekitarnya Ya Silahkan Saja Tapi Rukiah Dari Orang Orang Ada Sekitarnya Dari Kawan Dari Ustaz Sifatnya Membantu Yang Utama Adalah Dari Dirinya Biar Hilang Biar Pengaruhnya Hilang Harus Sabar Sekali Soalnya Secara Medis Dokter Mengatakan Gak Ada Apa-apanya Padahal Ternyata Gede Gede Dan Kemudian Yang Membingungkan Keluarganya Dia Dikasih Makan Banyak Dan Merasa Saya Kok Gak Dikasih Makan Ini Aneh Dikasih Makan Banyak Gak Kurang-kurangnya Makan Oleh Keluarganya Tapi Saya Kok Gak Dikasih Makan Benar Kenapa Harus Sihir Demikian Kurang Lebihnya Baik Bapak Muhammad Catur Silahkan Bisa Dian Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Ustaz Apa Namanya Ada Beberapa Perguruan Pencak silat Itu yang Menggunakan Teknik Tenaga Dalam Ustaz Penafasan Dalam Apakah Itu juga Termasuk Sihir Ustaz Mengingat Juga Mereka Itu Salah Satu Anak Apa Ya Salah Satu Perguruan Apa Namanya Anak Dari Organisasi Keislaman Dan Mereka Apa Subahat yang mereka Sampaikan Dianggap Syirik Padahal kan Kita juga Surat lima waktu Dan Mengucapkan Syahadat Itu Bagaimana Kita menyikapinya Yang pertama Itu Yang kedua Ketika Kalau Tadi Tadi Kata-kata Yang pertama Saya terputus Jadi Kurang Yang pertama Kata-kata Awalnya Ada Perguruan Pecah silat Halo Ustaz Udah Dengar Untuk Perguruan Pecah silat Yang mempelajari Ilmu Pecah silat Dengan Tenaga Dalam Itu Apakah Termasuk Sihir Terus Subahat Yang mereka Sampaikan Kan Mereka Juga Karena Mereka Juga Anak Organisasi Anak Apa Ya Dari Organisasi Keislaman Juga Bahwa Mereka Kan Juga Solat Lima Waktu Di Dalam Solat Itu Kan Ada Khamud Khamud Disebut Shirik Itu Itu Bagaimana Menyegapinya Apakah Itu Shirik Atau Bagaimana Hukumnya Seperti Itu Kemudian Untuk Tadi Diarah Itu Kan Menganggap Kesialan Nah Kalau Misalnya Mengambil Keberkahan Kayak Kemarin Kan Barusan Ramai Keberkahan Dari Apa Yang Kedua Keberkahan Dari Sesuatu Keberuntungan Nah Menganggap Keberuntungan Temas Waktu Ada Beberapa Kelompok Itu Kan Merayakan Maulid Dengan Sampai Gunungan Buah-buahan Seperti Gunung Yang Menyerupai Agama Lain Seperti Itu Menjadi Rebutan Pengen Keberkahan Apakah Itu Termasuk Sihir Bagaimana Bagaimana Baik Bismillah Alhamdulillah Wassalamuala Rasulullah Tentang Suatu Perguruan Yang Kemudian Dengan Riaboh Riaboh Tertentu Menghasilkan Suatu Kekuatan Bisa Bisa Bukul Jarak Jauh Tanpa Bersindungan Pukulannya Tetapi Jatuh Tendangan Jarak Jauh Si Objek Tidak Kena Tendangan Kaki Tetapi Dari Jarak Jauh Jatuh Kemudian Ketika Dikatakan Pada Mereka Loh Ini Syirik Syirik Apa Saya Loh Solat Timah Waktu Menyembah Allah Azza Waj Yang Saya Baca Baca Sehingga Menghasilkan Kekuatan Semacam Ini Kekuatan Batin Kekuatan Batin Bukan Kekuatan Zohir Tapi Batin Juga Saya Membaca Wirit Mungkin Jawabannya Saya Cerita Sajanya Jawabannya Dengan Cerita Saja InsyaAllah Sudah Merupakan Jawaban Saya Punya Kawan Dia Mempelajari Keilmuan Yang Kurang Lebihnya Sama Dan Hitungan Tingkatannya Sudah Tingkat 14 Jadi Di suatu Perguruan Dia Sudah Sampai Tingkat 14 Kalau Orang Ternama Di Indonesia Yang Kalau Kita Sebut Semuanya Kenal Kadang Tidak Kenal Itu Perguruan Dengan Teman Saya Tapi Dia Cuma Tingkat 2 Saja Teman Saya Sampai Tingkat 14 Dia Itu Untuk Pergian Antarkota Tidak Ada Masalah Tidak Perlu Beli Teket Tiket Naik Kendaraan Tidak Perlu Misalnya Yang Selalu Dilakukan Dari Pemalang Ke Banten Celing Sudah Di Banten Celing Sudah Di Pemalang Celing Sudah Kemana Celing Sudah Kemana Jadi Tingkat Tinggi Pukulan Pukulan Jarak Jauh Sangat Luar Biasa Sekali Sehingga Dia Dikenal Jaguan Nah Yang Gelisah Kan Kakaknya Kakaknya Gelisah Karena Adiknya Ini Mempelajari Ilmu Sihir Ketika Dinasehati Adiknya Adiknya Gak mempan Jawabannya Sama persis Seperti Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Cakur Jawabannya Sama Lu Kok Sihir Saya Ini Kan Untuk Mendapatkan Ini Wirit 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 Dari Islam Semuanya Wirit Wirit Dari Al-Quran Wirit Yang Ada Dalam Sarihat Islam Saya Puasa Dalam Islam Tidak Nga Dari Puasa Kok Sirik Bagaimana Saya Gak Pernah Kerjasama Sama Setan Jadi Gak Mempan Gak Mempan Kakaknya Berusaha Gak Henti Hentinya Suatu Ketika Ada Seorang Ustaz Delir Luar Kota Yang Dijadwalkan Akan Mengisi Kajian Di Daerahnya Daerah Pemalas Kemudian Kakaknya Ini Mendekati Ustaz Kita Tolong Disampaikan Disinggung Diceramahnya Nanti Tentang Hakikat Sihir Soalnya Saya Tentang Percaya Yang Saya Amalkan Semuanya Dari Ayat Al-Quran Dikir Dikir Dalam Islam Oh Dikatakan Dari Setan Saya Bersik Keras Bahwa Yang Saya Lakukan Bukan Sihir Kemudian Kakaknya Gimana Cara Meluruskan Adiknya Akhirnya Singkat Cerita Mendatangi Temannya Adiknya Temannya Adiknya Didatangi Yang Pinter Beladiri Dalam hal ini Tapak Suci Temannya Adik Temannya Adiknya Ini Pinter Tapak Suci Sekedar Apa Namanya Kekuatan Fisik Pengolahan Kekuatan Fisik Gak Lebih Dari Itu Karena Akhirnya Bagus Dibilangin Sama Kakaknya Tolong Sadarkan Adik Saya Caranya Gimana Kamu Tantang Kata Kakaknya Kamu Tantang Nanti Kalau Dia Kalah Nanti Dia Sadar Siap Kemudian Temannya Adiknya Siap Kemudian Di suatu Waktu Mendatangi Teman Saya Mas Saya Kesini Sengaja Mau Mantang Berantem Sama Sampaian Teman Saya Tawa Ketawa Meremehkan Kamu Bisa Apa Kau Nantang Saya Nanti Kalau Kamu Cilaka Gimana Oh Tidak 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 Kalau Cilaka Kamu Tidak 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 Karena Saya Nantang Berantem Kemudian Timolai Sudah Si Teman Saya Ini Mencoba Memukul Dari Jarak Jauh Tidak 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 Akhirnya Dia Ngomong Kamu Ini Ternyata Hebat Ya Hebat Apa Mas Ayo Kita Berantem Dan Dari Saya Sudah Berusaha Memukul Tidak Kena Baca Ayo Lanjut Kamu Hebat 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 Itu Allah Saya Cuma Baca Ilmumu Itu Ilmu Setan Kemudian Dia Baca Bismillah Mukul Dan Kena Teman Saya Jatuh Ini Loh Kamu Hebat Saya Jatuh Sudah Dibilang Ilmu Itu Ilmu Setan Tidak 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 Baca Bismillah Sajalah Sudah Tidak 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 Akhirnya Mondok Selama Tiga Tahun Kemudian Pulang Ngajar Mohon Maaf Saya Memperagakan Ketika Dia Masih Menyatu Dengan Ilmu Sehirnya Itu Matanya Begini Kemudian Ketika Sudah Tobat Tambah Molek Tambah Normal Setelah Sadar Tetapi Ketika Masih Menyatu Dengan Ilmu Sihirnya Matanya Ini Kayak Tertutup Oleh Kelopaknya Kemudian Ketika Sudah Ditobati Terbuka Terbuka Apa Itu Saya Tidak Tahu Allah Alam Kenyatanya Seperti Itu Sekarang Teman Saya Sudah Wap Kembali Kepada Pertanyaan Mungkin Sama Barangkali Sama Dia Merasa Dikirnya Dengan Al-Quran Dengan Dikir-dikir Islam Sehingga Menghasilkan Kekuatan Tidak Merasa Sirik Karena Tidak Pernah Diajarkan Oleh Nabi Tidak 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 Kekuat Tidak Berarti Dari Setak Karena Nabi Tidak Pernah Mengajarkan Itu Yang pertama Dan pertanyaan kedua Tentang Ngalab Berkah Ngalab Berkah Tabaruk Ngalab Berkah ini Ada kalanya Hal-hal yang ilmiah Dan ada kalanya Hal-hal yang syari'i Yang Konsep ilmiah Tidak Bisa Menyingkapnya Kalau yang ilmiah Misalnya Apa Kalau yang ilmiah Misalnya Apa Yang ilmiah Misalnya Air Kemudian Terkena Pengaruh Batu belerang Yang direndam Misalnya Begitu Dan airnya Buat mandi Bisa menghilangkan Gatel Itu ilmiah Ayo kita Ini Cari batu belerang Buat apa Kita berendam Biar gatelnya hilang Itu ilmiah Atau Tidak usah cari batunya Kita pergi Ketempat Yang ada Bebatuan belerang Kita Nyempelung Di sana Kita Biar sembuh Itu namanya Alam berkah Dengan Batu belerang Dan itu ilmiah Maka tidak syiri Itu contoh yang ilmiah Ada yang syiri Artinya tidak bisa disikap Dengan ilmiah Contohnya apa Contohnya Makan tujuh Kurma acuah Untuk terhindar Dari sihir Nah ini kan tidak ilmiah Tetapi Nabi mengajarkan demikian Tetapi Nabi Mengajarkan demikian Tadi tabaruk Dengan Kurma acuah Kemudian Apalagi Misalnya Daun bidara Daun bidara Yang direndam Untuk mandi Agar Menghilangkan Pengaruh sihir Yang tidak bisa disikap Dengan konsep ilmiah Itu nanya Tabaruk Yang Apa namanya Yang syarii Jadi tabaruk itu ada Dua macam Yang ilmiah Dan yang syarii Nah sekarang pertanyaannya Ngalap berkah Dari suatu acara Yang dikatakan Ritual islami Makanan ditumpuk-tumpuk Begitu Kemudian rebutan Karena ini berkah Telah Berkaitan dengan Suatu acara Ritual tertentu Nah itu Tidak benar Keberkahan Yang dikaitkan Dengan suatu Acara Dan makanannya Telah bersimbungkan Dengan acara tersebut Padahal acara itu juga Acara yang Tidak sesuai dengan sunnah Jadi dikatakan Keberkahan Ya tidak benar Dikatakan keberkahan Tidak benar Kalau mau dikatakan Kesyirikan Kalau tidak ada Suatu keyakinan Kesyirikan Tapi ini makanan Lebih baik Lebih berkah Karena bersinggungan Dengan acara Suatu acara Ya Kategorinya Bidah Kalau tidak ada Keyakinan Suatu kesyirikan Maka tidak Syirik Tetapi Kategorinya Bidah Masakali demikian Allah Sejadur Nggak pun Tenaga panjang Jawabannya Baik Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz Dari Ibu Siti Saada Bismillah Ustaz Gimana cara menghilangkan Syirik yang terkena Penyakit Ain Amin Iyakum Nabi S.A.W. bersabda Al-Ainu Hakkun Penyakit Ain itu Benar adanya Penyakit Ain Ain itu Ranyakan mata Jadi Penyakit yang terjadi Karena pandangan mata Pandangan mata Yang bagaimana Pandangan mata Hasad Pandangan Mata Kedengkian Pandangan mata Hasad Pandangan Mata Kedengkian Makanya Kita harus Mengantisipasi Anak-anak kita Atau keluarga kita Biar tidak terkena Ain Kita lindungi Maksudnya Kita mohon Perlindungan kepada Allah Dengan cara Kita bacain Agar anak-anak Keluarga ini Terhindarkan dari Ain Umar bin Hottop Perut di Allah Suatu ketika Melihat anak Yang cakep Sekali Dan orang-orang Di sekitarnya Pada teragum-kagum Maka wajahnya Dikasih Hitam-hitam Langsung Dikasih Hitam-hitam Biar orang-orang Tidak pada Teragum-kagum Karena Ada pandangan Yang hasad Sehingga Bisa menimbulkan Sakitnya Saya bisa menimbulkan Sakit Maka Anak-anak kita Diajari Selain Selain kita Memohon Perlindungan kepada Allah Dengan doa tadi Selain itu Selain itu Juga Kita Diajari Agar Membaca Doa Perlindungan Yang Biasa kita Baca Atau yang Biasa Diajarkan Yang Sederhana Audhu Bikalimati Lahitamati Min syarima Kholak Audhu Bikalimati Lahitamati Min syarima Kholak Itu Diantara upayanya Kemudian Bisa Kalau sudah Kena Bisa dimandikan Dengan air Yang direndam Dengan Bidara Kemudian Juga Di Rukyah Di Rukyah Dengan Bacaan Al-Fatihah Kemudian Kula 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 Juga Yang Diajarkan Di dalam Hades Nabi Bismillah Hidrah Kika Min kulis Syait Yudhika Min syar Kuli Nafsin A'nin Ha'asidin Bismillah Hidrah Kika Allah Ya Sviqa Itu Diantara Upaya Untuk Menghindarkan Penyakit Ain Atau Untuk Mengobati Ain Ketika Sudah Menempel Allah A'lam. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-bapak, Ibu Jama'ah sebagai informasi saja, biasanya kajian kitab toak ini dikawal oleh Ustadz Ramdhani. Beliau baru saja pulang umroh yang landing tadi pada serata maghrib, jadi digantikan oleh saya. Maaf jika ada kekurangan, dan beliau sudah Ustadz Ramdhani juga Alhamdulillah juga sudah bergabung. Ahlan wassalat Ustadz Ramdhani. Ustadz Ramdhani. Sepertinya beliau tidak. Ini, sebentar. Baik. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sepertinya Ustadz Ramdhani tidak mungkin kelelan atau kecapean. Ya, alhamdulillah mungkin. Ya, bis flight 10 jam lebih. Belum nyampe ya? Ini enggak masalah. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga pertemuan kita kali ini diberkati oleh Allah dan mendapat ilmu yang manfaat. Amin. Allah khair buat Ustadz Muhammad Buryasin atas kajuran ilmuannya dan kita tutup dengan doa khabaratul majlid. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa barulihamdika asyadu ala ilahi ilan astag-barakatuh bilaik. izin menutup Zoom Ustadz dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.